Sementara itu saat ini di ujung telpon, sudah tersambung langsung dengan Pak Ferry Ahmad, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku caleg Dapil Jawa Timur 6, kediri Tulungagung Blitar dari Partai Demokrat, terkait dengan persiapan pemilu 2024. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Mbak Edna, saat selalu panjang umur dan berkati. Amin, sehat selalu. Untuk para pemirsa Cangkera, di mana saja berada, saya Ferry Ahmad, SHMH, calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 6, meliputi kediri Tulungagung dan Blitar, mohon doa dan dukungannya. Pak Ferry, bagaimana kabarnya ini? Sepertinya sewehat selalunya. Alhamdulillah hari-hari ini saya lagi mengawal Pak SBY yang turun gunung, mulai dari Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Jadi tadi selesai di Tulungagung, kemudian beliau ke Trenggalek, menuju Pacitan, kami kembali ke Dapil masing-masing. Oke, siap. Jadi untuk kegiatan hari ini mengawal Pak SBY, enggak? SBY. Nah, untuk persiapannya jeningan sendiri ke pemilu 2024 yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024, enggak ya Pak Ferry Ahmad. Nah, persiapannya sendiri sudah sampai mana ini, Pak Ferry Ahmad? Kalau persiapannya sudah hampir mengikuti tahapan ya, tahapan hari ini adalah sudah masuk ke tahapan kampanye. Dan kita memulai itu sebelum sosialisasi itu sebelum DCT, artinya DCS. Sebelum DCS kita juga sudah mensosialisasikan ke masyarakat secara luas, baik yang ada di kota, desa, bahkan pegunungan, para nelayan, dan petani. Mudah-mudahan itu serta didukung oleh media lah. Oke, siap. Nah ini berarti sebelumnya itu kan DCS, enggak Pak? Berarti istilahnya silaturahmi, enggak? Bukan kampanye? Iya, betul. Oke, siap. Nah untuk agenda terdekatnya ini Pak Ferry Ahmad, kampanye-nya dilakukan di daerah mana saja Pak? Ini nanti tanggal 10 ada di SLG Sentang Limah Gumul, kebetulan TSB juga masih mau turun untuk mensupport para caleg yang dari Partai Demokrat, khususnya Jawa Timur 6, dan juga caleg provinsi yang ada di Kediri Raya. Juga tentunya caleg-caleg kabupaten maupun kota yang ada di Kediri. Oke, siap. Nah untuk program ataupun proker unggulan ini dari Pak Ferry Ahmad sendiri, selaku caleg DPR RI, DAPIL Jawa Timur 6 ini mencanangkan NOPO Pak Ferry? Kemandirian ekonomi di bidang UPM, Usaha Kecil Mikro Menengah. Oke, bisa dijelaskan sedikit ini Pak Ferry, nanti programnya seperti apa? Saya mencoba untuk melakukan review ulang pada saat saya masih mahasiswa. Oke. Jadi pada saat saya mahasiswa ada sebuah keluarga kecil yang noterban tidak mampu membiayai anaknya sekolah. Kemudian kita kasih modal usaha.